Emel bawa Ini 250 batang Emel Emel Selamat siang sahabat rumah GWF Panjang umur, halal baik, panjang umur, pertanian Ini masih dunia perumputan Itu kangbot Tersare Ini kang Emel Kita hari ini sedang panen napier Taiwan Bersama kang Okon Mau dikirim kemana nih bos Turki lagi Alhamdulillah Senang Turki Ini udah keberapa kali nih Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kalau pengiriman ke Turki itu dikirimnya ke Jakarta dulu ya Estafet Dari Jakarta langsung ke Turki Oke mantap Mantap Ini napier Taiwan Nah gini nih Saya kalau kirim ke Kalimantan Terus kemarin tuh ke Makassar Pengiriman juga estafet Jadi dari sini tuh dibawanya ke Jakarta dulu Kalau dari Jakarta langsung ke tempat tujuan Lihat napier Taiwan itu Batangnya bukan main Besar-besar Besar-besar Napier Taiwan Menurut saya Kalau misalkan dipupuk Maksudnya pupuknya itu Sama lah Pemupukan antar pakcong Sama napier Taiwan Menurut saya Agak lebih banyak Maksudnya agak lebih besar Si napier Taiwan Batangnya Makanya mantap Di sana ada Kang Jajak Kita cek Pengambilan bibitnya Ini rumput odot saya nih Udah mau 3 tahun Alhamdulillah aman terkendali Masih bagus Kalau ini kita panen Odot Ini kita pemeninan odot Tunas Lihat kalau odot tunas itu Ini Dari akar Ini dari akar Harganya lebih beda Dari Bibit batang Kalau odot tunas Jadi hari ini kita pemeninan Napier Taiwan Odot Pakcong juga panen Sama Red Napier Ini Lihat Ini Napier Taiwan Tinggi Kurang lebih 6 meter lama Adalah Si Napier Taiwan Ini Itu Mang Edol Ke Kenan Mang Berak Cabe Mang Edol Nah Nah Nampier Taiwan Kita Lekat sebelah sini Napier Taiwan Oke Ini Pakcong Kalian ini Pakcong Ini Sobat Rumah Gwf Tadi kita Panen Pakcong Juga Itu Sisa Rumputnya Ada Stok Pakcong Masih Sangat Banyak Mau Butuh 100.000 200.000 Batang 300.000 Batang Pokoknya Aman Terkendali Nah Ini Red Napier Ini Cuman Apa Yang Disebutnya Hanya Sekedar Sample Aja Di Red Napier Ditanam Di Sini Kalau Yang Agak Banyak Di Bawah Mel Ayo Mel Let's go Di Mel Kita Akan bersama Kang Emil Kalau untuk Stok Bibit Pakcong Itu Tidak Akan Kehabisan Insya Allah Aman Terkendali Mau 100.000 200.000 Batang 300.000 500.000 Batang Ready Jadi Yang Yang Diambil Hari Hari Ini Nah Yang Diambil Hari Ini Dikirim Juga Hari Ini Jadi Kita Ngambil Bibit Hari Ini Dan Dikirim Juga Hari Ini Pengambilan Dadakan Tapi Bukan Tahu Bulat Kita Lihat Napier Taiwan Red Napier Taiwan Red Napier Ini Kita 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 Ini Ini Kalo Kedepannya Mau Ditanami Juga Tanami Kumpet Mungkin Kalo Jajan Bar Juga Maku Juga Maku Juga 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 Kita Tadi Bekas Ngambil Red Napier Ini Si Daun Atasnya Cire Napier Ini Kita Ngambil Tadi 250 Batang Ada Kiriman Ke Jambi Ini 250 Batang 250 Batang Pengambilan Dadakan Ini Bisa Dilihat Agak Dekat Yang Emil Satu Super Mantap Pokoknya Super Mantap eling Juga Gas Agar Apa Tidak Sadu itious salah kita dibalikkan karung nah 250 batang hampir setengah karung kalau misalkan bagian atas ini bagian atas tidak saya jual dikarenakan ya kalau batang bagian atas mungkin katanya sih katanya tapi kalau menurut saya ditanam di tempat saya masih bagus katanya kan ya kurang bagus apa gimana tapi ini batang bagian atas tidak saya jual jadi mau ditanam di lokasi saya sendiri jadi dikumpulin dulu nanti ditanam di redna pier coba enggak tela Emil bawa ini 250 batang aduh 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 udah lah sama turma GF gitu dulu aja pokoknya panjang umur hal-hal baik panjang umur Pertanian salam sukses untuk kita semuanya terima kasih terima kasih